Perang Belanda di Indonesia mengundang warita Indonesia mengunjungi Taman Makam Kehormatan Tentara Asing Belanda. Ada tujuh makam kehormatan Belanda di Pulau Jawa, hampir 25 ribu korban perang disemayamkan di tempat persirahatan terakhir ini. Akibat pertempuran Laut Jawa dan Perang Dunia Kedua. Ditemui usai dalam kuliah umum lintas budaya di salah satu kampus swasta kawasan Surabaya Timur, Robert van der Rietz, Direktur Yayasan Makam Kehormatan Belanda, mengatakan jejak sejarah makam Belanda antara lain berada di Kembang Kuning Surabaya, Menteng Pulau Jakarta, Ancol, Pandu di Bandung, Lewi Gajah, Kali Banteng, dan Candi Semarang. Makam-makam tersebut dikelola oleh Yayasan Makam Kehormatan Belanda melalui kantor yang berada di Jakarta. Yayasan ini menyimpan sekitar 180 ribu registrasi korban perang yang gugur dari awal Perang Dunia Kedua pada 9 Mei 1940 hingga saat ini. Saat ini makam Belanda tersebut terbuka untuk masyarakat umum, siapapun dapat masuk. Makam tersebut buka setiap hari mulai jam 7 pagi hingga jam 5 sore secara gratis. We would like to show what is the result of a war. By maintaining these airfields, we want to maintain what wars have to tell us. So, it's not so much about showing the Dutch people, it's about showing what is the result of war. Because many Indonesians died also during the Japanese occupation and during the war between the Netherlands and Indonesia. Robert mengundang generasi muda Indonesia untuk berkunjung ke makam sebagai upaya merawat sejarah. Sekaligus menyampaikan pesan kepada dunia tentang derita korban peperangan. Karena korban Perang Pasifik bukan sekedar tentara asing, namun juga beribumi. Makam Belanda sekaligus menjadi peringatan bahwa sebetulnya perang tidak diperlukan jika setiap masalah bisa diselesaikan secara diplomatik.